Margaret Thatcher pernah mengatakan Watch your thoughts, for they become your words Watch your words, for they become your actions Watch your actions, for they become your habits Watch your habits, for they become your character Watch your character, for they become your destiny In other words, what you think, you become Perhatikan apa yang kita fikirkan Karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus Dia akan menjadi habits, kebiasaan Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi Karena dia akan menjadi karakter Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita Dengan kata lain, apa yang kita fikirkan, demikian takdir kita Urusan kunfaya kun adalah urusan yang maha kuasa Urusan kita adalah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di tengah teman-teman Yang sore hari ini, di weekend kali ini Mau menyempatkan waktunya Untuk hadir Untuk sharing, untuk diskusi, untuk menuntut ilmu Untuk bertukar pikiran Karena banyaknya sekarang anak muda, kalau weekend Habisnya di mana? Di mal Ada lagi enggak? Yang cowok? Bingung Jadi hadirnya 200 orang 300 orang yang Sore ini berkumpul disini Tandanya sudah selected Tandanya sudah Tersaring Sudah pilihan Sudah mau menyisihkan waktunya Sekian jam untuk hadir disini Katanya kalau anak muda berkumpul Bawa masalah Sharing, diskusi Nanti pulangnya akan banyak Ide baru Akan banyak pikiran baru Akan membawa semangat baru Kuncinya satu Ada Tukar pikiran Saat forum itu terjadi Jadi meskipun waktunya singkat Kita cuma punya 45 menit Semuanya kalau saya yang ngomong Nanti ketika pulang juga yang ingat Hanya 20 menit saja Nanti 20 menit Kejedak sama makan Jedak sama tidur Jedak sholat Jedak buang air Yang ingat Hanya tinggal 10 menit saja Dari 10 menit Setelah ngobrol sama teman Ngechat Atau tulis status Post Yang akhirnya terimplementasi Tinggal 5 menit saja Jadi yang penting adalah Singkat Tapi fokus Jadi mari kita manfaatkan waktu Semoga Sherly juga bisa fokus Dan teman-teman Juga bisa fokus Silahkan nanti kita sama-sama diskusi Sharing Kalau Sherly bisa jawab Sherly akan jawab Tapi kalau Sherly tidak bisa jawab Sherly akan bawa pulang Sherly cari tahu Semoga lain kesempatan bisa Sherly jawab Yang jelas Diberi sedikit gundakan di depan Seperti ini Bukan karena Sherly lebih pintar Teman-teman Bukan karena ilmu Sherly lebih Bukan karena pengalaman Sherly lebih Bukan karena Sherly lebih pantas Bisa jadi disini banyak guru-guru Sherly Bisa jadi disini banyak Kakak-kakak orang tua Yang lebih berpengalaman dari Sherly Salam takzim Sherly Salam hormat Tapi hanya sebagai bridging saja Untuk di awal Sehingga nanti Jika ada yang ingin bertanya Mungkin ada kawannya yang ingin menanggapi Tak ada masalah silahkan Yang saya hormati Teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara Pihak Dewan Masjid Juga teman-teman Yang jelas Yang besar tak Sherly sebut gelarnya Yang kecil pun tak Sherly sebut namanya Orang tua kami dengan para tuahnya Guru-guru kami Ustadz-ustazah kami yang hadir disini Dengan berkalamullah dan berkitabullahnya Anak muda dengan semangatnya Masih pada semangat? Masih semangat? Baik Hari ini, ini kali pertama Sherly Dikasih tema Baper Baper Bahwa perubahan Dan ini pasti berkaitan dengan Anak muda Karena di setiap perubahan Pasti ada derap langkah anak muda Dan ini teorinya Sudah dari beribu-ribu Tahun yang lalu Rasulullah pernah bilang Tiang negara itu adalah Pemuda-pemudinya 1400 tahun yang lalu pun Sayyidina Ali Pernah berkata Dan perkataan ini juga Diamini oleh para filsuf barat Yang menyebutkan Intinya sama Bahwa pemuda hari ini Adalah pemimpin Nanti di masa depan Perkataan ini indah sekali Dan dalam sekali Jangan sampai kita Balikkan Menjadi pemuda hari ini Adalah pecundang Di masa depan Kenapa pecundang? Karena kita tak melakukan Apa-apa Kita tak membuat Persiapan apapun Malcom X pernah berkata Teman-teman tahu Malcom X Seorang aktivis kemanusiaan Dari Amerika Serikat Berkulit hitam Yang sudah banyak Peneliti sosial menyebutkan Kalau ada presiden pertama Sebelum Obama Berkulit hitam Di Amerika Maka Malcom X yang paling pantas Malcom X memperjuangkan Persamaan derajat Kulit hitam dan putih Sehingga muncullah Sampai sekarang Undang-undang Persamaan Antara kulit hitam dan putih Di Amerika Dia pernah berkata Seperti ini The future belongs To those who prepare for it today Masa depan adalah Milik mereka Yang mau mempersiapkannya Hari ini Pertanyaannya adalah Apa yang sudah kita persiapkan? Bukan tentang Kita lahir di mana Dengan kondisi sosial Ekonomi keluarga Seperti apa Dengan warna kulit Seperti apa Dengan bentuk tubuh Seperti apa Keluar dari rahim Perempuan mana Masa depan bukan ditentukan Dari itu Tapi tentang Kita mau Mempersiapkannya Dengan seperti apa Sekarang kita Buaskan lagi Bikin Bikin perencanaannya Lima tahun pertama Apa yang akan dilakukan? Lima tahun kedua apa? Lima tahun ketiga apa? Breakdown Lima tahun kepanjangan Kak Breakdown lagi Dalam lima tahun Satu tahun pertama Saya akan selesai dengan ego Saya sendiri Dua tahun kedua Saya akan menemukan Setidaknya tiga mentor Dalam tahun ketiga Setidaknya sudah mulai Karya saya Dalam dunia pendidikan Misalnya Tahun keempat Saya sudah mulai Tentukan apa Targetnya Sehingga Tahun-tahun berikutnya Kita tahu bahwa Kita on the track Sehingga hanya ada Empat kualitas manusia Teman-teman Pertama adalah Mereka yang pesimis Tanyakan satu pertanyaan Pada manusia jenis ini Jawabannya selalu dimulai Dengan kata Buat teman-teman yang masih kuliah Ingin lulus kuliah Berapa tahun Itu nanti sajalah Difikir Yang penting sekarang Saya kuliah dulu Senang-senang dulu Masalah nanti lulus Berapa tahun Itu urusan belakangan Mau mulai Punya usaha sendiri Umur berapa Itu punya mereka Yang sudah milik Punya modal Punya usaha itu Adalah saat saya Nanti sudah selesai Masalah pekerjaan Investor juga Sudah ketemu Ide juga sudah dapat Baru saya mulai Kalau sekarang Saya apa Selalu memandang kecil Melihat diri Dari sisi negatif Tipikal manusia kedua Adalah Mereka yang realistis Tanya satu pertanyaan Pada manusia jenis ini Selalu dimulai Dari kata Ya sudah lah Kapan Mau mulai Punya rumah sendiri Ya Sudah lah Sekarang saja Sudah tinggal disini Syukur Sekarang tinggal Dengan orang tua Harusnya saya Sudah bersyukur Kos-kosan Sudah bersyukur Ya sudah lah Nanti kalau sudah Bekerja Gaji sudah sekian digit Baru saya mulai Berfikir tentang Punya rumah sendiri Buat yang laki-laki Kapan mau mulai Meminang anak orang Misalnya Ya sudah lah Kapan nanti dapat Lampu hijau saja Kapan dapat Restu saja Nanti baru saya mulai maju Selalu ditentukan oleh Lingkungannya Tipikal manusia realistis Nyaris Akan berhenti Dengan tiga kata Apa Kata orang Dia dibentuk oleh lingkungan Bukan dia yang Membentuk lingkungannya Dia dibentuk dari Apa kata orang terhadapnya Bukan dia yang Akan membentuk orang Akan berkata apa Dia akan selalu termakan Pada narasi orang Bukan dia yang Membuatkan narasi Untuk orang Tipikal manusia yang ketiga adalah Mereka yang optimis Naik satu tingkat Tanyakan satu pertanyaan Pada manusia jenis ini Jawabannya selalu dilihat Dari sudut pandang positif Bagaimana nanti melihat Indonesia Tahun 2045 Sekarang Tahun 2019 Saya melihat Indonesia Dalam kondisi ABC Tapi 2045 nanti Saya ingin melihat Indonesia Sebut XYZ Dan saya akan mengambil Kontribusi di bidang MNO Dia selalu melihat Dari sudut pandang positif 15 tahun lagi Melihat diri sendiri Akan seperti apa Sekarang saya memang adalah Seorang mahasiswa Di kampus ini Jurusan ini Semester ini Tapi 5-10 tahun yang akan datang Saya sudah punya usaha Di bidang Logistik misalnya Dengan revenue Tahunan Minimal 5 miliar lah Kau gak ada yang amin? Takut banget Bercita tinggi Nanti 5 tahun lagi Sudah punya karya Dalam bidang apa? Sekarang memang Saya Yang saya lakukan adalah Ini Bersama teman-teman Tapi 5 tahun dari sekarang Karena Saya suka Dalam bidang pendidikan Minimal Saya sudah punya yayasan Minimal Sudah ada 100 anak Yang kita bantu Untuk sekolah Setidaknya Ada 2000 Teman-teman Yang tidak bisa Membaca Menjadi bisa membaca Di lingkungan Jabodetabek Bukan tentang Siapa dia sekarang Tapi siapa dia nanti Ada 1000 orang Yang mengatakan That's impossible Tidak mungkin Dia adalah Orang Keseribu satu Yang akan mengatakan That's possible Itu mungkin Dan saya yang akan Membuat itu menjadi mungkin Orang lain bilang Itu mustahil Dia duluan yang akan Memvisualisasikan Cita-citanya Dalam fikirannya Tipikal manusia yang keempat Naik lagi satu tingkat Mereka yang progresif Teman-teman Kadang-kadang Kita hidup Terbentur Dengan yang namanya Aturan Betul gak Buat mahasiswa Ada yang namanya Aturan kampus Buat yang sudah Bekerja disini Ada yang namanya Aturan perusahaan Nanti kalau sudah selesai Mungkin Punya usaha sendiri Sebagai warga negara Pun ada namanya Aturan negara Bahkan sebagai Makhluk ilahi Ada yang namanya Aturan agama Kita hidup dengan aturan Maka hanya mereka Yang progresif Yang selalu menemukan Celah dan cara Dengan kreatif Inovatif Tapi tetap Solutif Untuk terus Membawa perubahan Dia tak peduli Dimanapun dia berada Situasinya seperti apa Dia selalu muncul Dengan Pembaharuan Dan ide-ide segarnya Dan manusia seperti ini Yang nantinya akan Membawa perubahan Untuk orang-orang di sekitarnya Zaman bergerak Waktu berganti Teknologi hadir Kita mampu Atau tidak Beradaptasi Maka ini Yang akan menentukan Langkah kita selanjutnya Franklin pernah bilang Teman-teman When people stop changing They are dying Ketika manusia berhenti berubah Tentu berubah ke arah yang lebih baik Maka mereka akan mati Pertanyaannya adalah Apa yang membuat teman-teman Hari ini Di sini Berbeda Dengan teman-teman Lima tahun yang lalu Apa yang membuat teman-teman Lima tahun yang akan datang Berbeda Berubah Dari teman-teman yang sekarang Bikin targetnya Yang jelas Kalau pertanyaannya adalah Dari mana ini semua harus dimulai Maka saya ingin sharing Satu quotation yang Saya senang sekali dengan quotation ini Mengubah Pola pikir saya Sejak SMP membaca Quotation ini Langsung teringat Langsung terngiang-ngiang Sehingga setiap bertemu Dengan siapapun Saya senang sekali Menggunakan quotation ini Untuk Mengajak Melihat dari perspektif lain Seorang perdana menteri Perempuan pertama Inggris Ada yang ingat? Margaret Thatcher Pernah mengatakan Watch your thoughts For they become your words Watch your words For they become your actions Watch your actions For they become your habits Watch your habits For they become your character Watch your character For they become your destiny In other words What you think You become Perhatikan apa yang kita fikirkan Karena itu akan keluar menjadi ucapan Menjadi kata-kata Perhatikan apa yang kita ucapkan Karena itu akan keluar menjadi tindakan Menjadi actions Perhatikan apa yang kita lakukan Karena ketika itu diulang-ulang terus Dia akan menjadi habits Kebiasaan Perhatikan kebiasaan kita Mulai dari mata terbuka Sampai tertutup lagi Karena dia akan menjadi karakter Perhatikan karakter kita Karena demikianlah takdir kita Dengan kata lain Apa yang kita fikirkan Demikian takdir kita Urusan kun faya kun adalah Urusan yang maha kuasa Urusan kita adalah Berusaha Berikhtiar semaksimal mungkin Ditanya perubahan terbesar Dimulai dari mana Dimulai dari mindset kita sendiri Jangan salahkan mereka Yang membiasakan dirinya Satu hari minimal satu jus Atau satu hari minimal Satu halaman Al-Quran Terbiasa menjadi habits Menjadi karakter Kalau belum baca Quran Rasanya belum lengkap Alhasil takdir mereka Menjadi hafiz-hafizah Mereka sudah terbiasa dengan itu Jangan salahkan mereka Yang dari kecil Terbiasa melihat kesempatan Kemudian melihat Bagaimana kesempatan itu Bisa dimonetize Diuangkan Terbiasa membaca Majalah Forbes misalnya Menjadi habits Menjadi karakter Selalu melihat peluang Di tengah situasi sekarang Alhasil mereka menjadi pengusaha Entrepreneur Jangan salahkan mereka Yang terbiasa Bacaannya dari dulu tempo Satu hari minimal Sepuluh koran dibaca Mengikuti current issue Sekarang apa Terbiasa Mengikuti berdebat Jadi karakter Mereka menjadi politikus Bagaimana habits kita Akan terbentuk Dan arahnya akan kesana Pertanyaannya selama ini Mindset kita Diisi dengan nutrisi Seperti apa Apa yang kita baca Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita serap Sebuah penelitian sosial Menyebutkan teman-teman Indonesia ditempatkan Pada negara Tiga besar Paling aktif Sosial media Pertama kita Paling aktif Twitter Kedua Facebook Ketiga pelan-pelan Sekarang naik Instagram Dan sebuah riset Menyebutkan Anak muda Indonesia Menghabiskan waktu Satu hari Minimal delapan jam Di internet Silahkan teman-teman Jawab sendiri Delapan jam itu Dihabiskan di mana Yang jelas Delapan jam itu adalah Sepertiga Waktu yang kita punya Dalam sehari Kalau delapan jam Habis di internet Delapan jam Atau tujuh jam Habis untuk tidur Istirahat Malam Delapan jam lagi Habis untuk Makan Untuk Apa lagi Beribadah Untuk buang air Untuk berbicara dengan teman Untuk di jalan Ke kampus Ke kantor Ke sekolah Ada yang bilang Di internet Kita membaca buku Karena sekarang Sudah ada e-book Tak ada masalah Ada yang bilang Di internet Kita baca Quran Karena sekarang Sudah banyak yang digital Luar biasa Tapi data tadi Menunjukkan Perilaku anak muda Indonesia Delapan jam di internet Habisnya adalah Untuk sosial media Makanya Indonesia ditempatkan Tiga besar Paling aktif Sosial media Kalau anak mudanya Sudah bergerak Main di sosial media Trending Pasti dari Indonesia Hashtag Tagar Nyaris dari Indonesia Karena apa? Karena memang disitu Anak muda Indonesia Menghabiskan Paling banyak waktunya Pertanyaannya adalah Kita belajar Dari apa yang kita lihat Kita belajar Dari apa yang kita baca Dan kita dengar Lebih banyak mana Kita melihat Yang positif Atau negatif Lebih banyak mana Di sosial media itu Kita melihat Yang hoax Atau yang fakta Yang faedah Atau yang faedah Yang jelas Jangan salahkan Hoax terlalu banyak Di sosial media Kalau kita anak muda Tak melakukan apa-apa Untuk membuat konten-konten Positif Inspiratif Menekan mundur Hoax tadi Jangan salahkan Terlalu banyak Yang menjadi trending Di Youtube adalah Konten-konten Unfaedah Kalau kita anak mudanya Tak melakukan apa-apa Untuk menghasilkan Konten yang lebih Bervaedah Menekan mundur Konten yang Unfaedah tadi Pertanyaannya adalah Kita mau terus-terusan Menjadi penonton Pemandu sorak Atau turun Menjadi pemain Menjadi bagian Setidaknya pemain cadangan Mari tak lagi menjadi Anak muda yang eksklusif Mari buka mata Buka fikiran Buka diri Apa yang sekarang Tengah terjadi Mari bersiap Sebentar lagi Akan ada frekuensi Gelombang besar Dari anak muda 30-60% Penduduk Indonesia Sekarang diisi oleh Anak muda Kalau berdasarkan Partisipasi politik Tahun ini Maka minimal 80 juta Anak muda Sekarang sudah mulai Masuk pada Masa mereka akan Terjun Dalam setiap lini Pendidikan Mereka mulai Kesehatan Mereka akan ambil alih Apalagi teknologi Teman-teman bisa lihat Startup sekarang Dipegang oleh anak muda semua Apalagi Politik Kita bisa lihat Anak muda semua Apalagi Da'wah Da'wah di sosial media Sekarang banyak diisi oleh Anak muda Maka mari mengambil bagian Bukan tentang Seberapa besar Bagian yang kita ambil Tapi keinginan Untuk menjadi bagian tadi Bagian yang membawa perubahan Tak lama lagi 100 tahun Indonesia merdeka Kita semua akan ditanya Di evaluasi Sudah sampai mana Kita mengisi Memenuhi janji Cita-cita luhur bangsa Saat pertama sekali Bangsa ini didirikan Oleh para pendahulu bangsa Tahun ini Kita sampai pada 74 tahun Indonesia merdeka Kurang lebih 3 per 4 Usianya Sampai 100 tahun nanti Sudah kita lewati Kita bisa evaluasi sedikit Tak perlu jauh-jauh Tak perlu panjang-panjang Pancasila Masih hafal? Tak usah kita bahas semua Karena terlalu panjang Yang paling terakhir saja Masih hafal? Apa? Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kita mungkin punya interpretasi Masing-masing Untuk keadilan sosial Tapi setidaknya ada 3 hal Yang sangat sederhana Yang masyarakat Punya hak terhadapnya Yang pertama Pendidikan Sudahkah semua Masyarakat Indonesia Mendapatkan akses yang sama Ke pendidikan? Silahkan teman-teman jawab Yang kedua Kesehatan Sudahkah dari Sabang sampai Marauke Miangas sampai Purawrote Punya akses yang sama Ke kesehatan Yang ketiga Yang paling urgent Lampangan pekerjaan Ekonomi Sudahkah rakyat Indonesia Menjadi tuan Di rumahnya sendiri Untuk mendapatkan Lampangan pekerjaan Maka bersiap Akan ada gelombong besar Sebentar lagi Yang mau tidak Mau siap Tidak siap Tongkat ini akan diberikan Pada anak muda Mereka yang mempersiapkan diri Maka kesempatan lebih senang Hinggap duluan Kepadanya Kesempatan lebih senang Datang kepada mereka Yang bersiap Kesempatan lebih senang Datang kepada mereka Yang duluan Menyatakan diri Bahwa saya siap Pertanyaannya adalah Kita ingin 2045 nanti Indonesia seperti apa Bukan nanti 2045 kita baru menentukan Bagaimana kondisi Bangsa Negara Dan agama Saat itu Tapi dari sekarang 26 tahun Bukan waktu yang panjang Itu waktu yang singkat Teman-teman Kita breakdown Lima tahun pertama Kita ingin melihat Kondisinya seperti apa Lima tahun kedua Seperti apa Lima tahun ketiga Seperti apa Lima tahun keempat Seperti apa Sehingga nanti Di akhir Gapnya sudah sangat Sedikit Kalaupun tidak sampai Setidaknya Tidak jauh Dari target awal Yang sudah ditetapkan Oleh para pendahulu bangsa Mari mengambil bagian Karena sekarang adalah Waktunya teman-teman Banyak orang Ngomong tentang Generasi milenial Sudah selesai Sekarang sudah masuk Generasi Z Generasi Alpha Tahun ini adalah Tahun pertama Generasi Z Masuk ke perguruan tinggi Teman-teman yang lahir Tahun 2001 Sekarang adalah Tahun pertama Mereka masuk Perguruan tinggi Banyak orang Ngomong industri 4.0 Sebentar lagi Kita masuk Industri 5.0 Percepatannya Akan 2, 3, 4 kali lipat Mereka yang mau Beradaptasi Akan terus bisa lanjut Mereka yang tidak mau Akan jalan di tempat Tertinggal Mari menjadi bagian Dari perubahan ini Teman-teman Karena kalau tidak Diisi oleh teman-teman Yang ada di hadapan Serli sekarang Maka teman-teman tahu Akan diisi oleh Pihak yang mana Yang jelas Tak ada kata abu-abu Dalam hidup Kita ingin menjadi Baik atau buruk Tidak bisa setengah baik Setengah buruk Ingin menjadi hitam Atau putih Tidak bisa menjadi Sedikit hitam Sedikit putih Ingin berada pada Golongan yang mana Silahkan pilih Hidup cuma satu kali Yang jelas Berbicara tentang Perubahan Maka pasti kita akan Berbicara tentang Derap langkah Anak Buddha Dan berbicara tentang Tentang anak muda Kita bukan lagi Berbicara tentang umur Sudah terlalu kuno Berbicara tentang Anak muda adalah Tentang pilihan sikap In menjadi yang Pesimis Atau optimis Ingin menjadi seorang Yang hidupnya Terus berada pada Keragu-raguan Atau keyakinan Berbicara tentang Anak muda Sama dengan kita Berbicara tentang Pilihan Sikap Dan pikiran Ingin terus berada Pada keputusasaan Atau harapan Selama Selama harapan Keyakinan Dan optimisme Itu masih ada Di dalam dada Maka kita akan Selamanya muda Jangan mau jadi Anak muda yang pengecut Hidup cuma satu kali Hiduplah yang berarti Akan ada yang berubah Akan ada yang bertahan Tapi satu yang pasti Harapan Keyakinan Dan optimisme Harus terus diperjuangkan Kalau ditanya Bagaimana Membuat Tujuan jangka panjang Tadi Terlihat Sangat bisa Dapatkan Diraih Maka Saya pikir Saya akan menutup Dengan satu kalimat Yang sangat indah To get something We never had We must do something We never did Untuk mendapatkan Sesuatu yang belum pernah Kita dapatkan Kita raih Kita capai Lakukan sesuatu Yang belum pernah Kita lakukan Lakukan cara yang Extraordinary Untuk mendapatkan Hasil yang Extraordinary Lakukan cara yang Di atas rata-rata Untuk mendapatkan Hasil yang di atas Rata-rata Dan cara ini Sudah jauh Dibuktikan Kita sebut saja Rasulullah Bagaimana cara Rasulullah Menghasilkan Para sahabat Yang sebelumnya Suku Baduy Menjadi Para pengusaha Hebat Yang sebelumnya Suku Baduy Menjadi para Panglima Perang Asia, Afrika, Eropa Asia Pasifik Termasuk Indonesia Selesai semuanya Kita lihat lagi Selanjutnya Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih Melahirkan generasi Se-level Muhammad Al-Fatih Ceritanya Tentu teman-teman tahu Sangat masyur Bagaimana Muhammad Al-Fatih Menaklukkan Kota Konstantinopel Caranya di atas Rata-rata Kapal yang biasanya Di atas permukaan air Naik ke daratan Daratannya bukan Begini Begini Ada cara yang Extraordinary Untuk mendapatkan Hasil yang Extraordinary Kota Konstantinopel Yang dindingnya Terkenal Sudah Beratus-ratus Tahun Tak ada yang Mampu melewatinya Ditaklukkan oleh Anak muda Usia 21 tahun Dengan cara Apa? Dengan cara Gebrakan Ada cara yang Luar biasa Untuk mendapatkan Hasil yang luar biasa Tak usah jauh-jauh Kita masuk ke Indonesia Bagaimana Hos Cokoro Aminoto Menghasilkan Generasi Selevel Soekarno Hatta Dan kawan-kawannya Sehingga Untuk pertama sekalinya Indonesia Mendeklarasikan diri Menjadi bangsa Yang merdeka Kita naik lagi Ke atas Turki Bagaimana Said Nursi Menghasilkan Generasi Seperti Erbakan Dilanjutkan oleh Erdogan Yang mau tidak mau Suka tidak suka Ada perubahan besar Yang terjadi Saat Erdogan Memimpin di Turki Maka apa Yang selama ini Kita lakukan Pastikan Selalu Kita update Naik Dan kita upgrade Sehingga kita Bukan manusia Yang jalan di tempat Kita wajar Kita pantas Mendapatkan hasil Yang rata-rata Hanya ada Empat kualitas Anak muda Satu Be a good one Jadi yang baik Tak perlu Membandingkan diri Dengan orang lain Karena standarnya Sudah pasti beda Ketika kesempatan Datang Berikan yang terbaik Versi teman-teman Jadikan itu Batu Pondasi awal Ini adalah Baik versi kita Is a good one enough That's not enough Ada 200 orang Yang hadir disini Apa yang membuat Teman-teman berbeda Dengan ratus ribuan Anak muda Sejabodetabek Yang sekarang Hari ini Juga melakukan Hal yang sama Menuntut ilmu Menurunkan ego Mencari jati diri Mencari mentor Dan lain-lain Maka pastikan Teman-teman Menjadi yang lebih baik Be a bare one Berapa buku Yang tadi pagi dibaca Berapa halaman Berapa paragraf Kalau hari ini Satu halaman Pastikan besok Sudah dua Kalau besok dua Pastikan besok Sudah empat Kalau menyelesaikan Satu buku Butuh waktu empat bulan Pastikan bulan kelima Sudah tinggal dua Berapa target buku Selesai dalam satu tahun Kak sekarang Buku udah gak Zamannya lagi Udah kuno Silahkan Pindah Senangnya adalah Audio visual Kak sekarang Silahkan Tontonan youtube TED talks Misalnya Berapa video Selesai satu hari Silahkan diganti Kak sekarang Itu udah makan waktu Gak zamannya lagi Senangnya apa Tips dan trik Berapa tips dan trik Yang bermanfaat Yang sudah bisa Diimplementasikan Pastikan hari ini Lebih baik dari kemarin Besok lebih baik dari hari ini Toh demikian Sunatullah agama kita Is a better one enough That's not enough Hanya mereka yang bisa Lolos dari seleksi alam Mereka yang terbaik Di bidangnya Yang akan muncul nantinya Pastikan teman-teman adalah Yang terbaik di bidangnya Jangan mau jadi kualitas Medioker Rata-rata Maju salah Mundur pun salah Jadi yang terbaik Be the best one Silahkan pilih bidangnya apa Tentu kita punya keilmuan Dan bidang yang berbeda Justru perbedaan itu Yang membuat kita kaya Tapi pastikan Kita sudah tentukan Tujuan jangka panjangnya apa Visi jangka panjangnya apa Miliki tujuan dalam hidup teman-teman Mereka yang tak punya tujuan hidupnya Akan bekerja untuk orang lain Memenuhi tujuan hidup orang lain Miliki visi dalam hidup Mereka yang tak punya visi hidupnya Akan bekerja untuk orang lain Memenuhi visi hidup orang lain Syukur kalau visi dan tujuan hidupnya Sama, searah, sewarna Sama dengan kita memperjuangkan Apa yang sebetulnya ada di dalam diri kita juga Bagaimana kalau tidak Kita menghabiskan waktu yang hanya satu kali Umur kita Untuk menghidupi visi hidup orang lain Bukan visi hidup kita Is the best one enough? That's not enough Kita terbaik di bidang kita Tidak cukup Pastikan kita menjadi The excellent one Yang sempurna di bidang kita Bukan sempurna tanpa cacat Tapi dengan kemampuan, keahlian, keterbaikan ilmu kita Pada diri kita Mampu menularkan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya Mampu melebarkan sayap kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya Sehingga sempurna Keilmuan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi untuk lingkungan sekitar Yang jelas Sejarah bukan hanya mencatat mereka yang punya uang banyak Sejarah bukan hanya mencatat mereka yang punya paras cantik Wajah tampan Sejarah juga mencatat dan lebih senang mencatat Mereka yang hidupnya bisa memberi kebermanfaatan kepada orang lain Sebut sekarang siapa manusia paling berpengaruh di dunia sekarang? Semua yang pegang HP pasti tahu Siapa? Di belakang ada yang menyebut Bill Gates Kita tidak usah ngomong kekayaannya seberapa banyak Tapi dia punya Bill Gates Foundation Siapa lagi? Siapa? Siapa? Oke kita masuk ke Indonesia Salah satu bapak pendidikan di Indonesia yang baru saja meninggal Almarhum Habibi Keilmuannya sempurna Dia mendirikan Habibi Center Ada cara untuk membuat itu terus berlanjut Ada atau tidak ada dia Maka mari kita tentukan dari sekarang Kita inginnya jadi apa Step pertama kita ada di mana Pastikan kita memulai dari A good one Pelan-pelan mengupgrade diri Menjadi an excellent one Yang kemampuan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi untuk orang-orang di sekitar kita Kalau hanya ada 100 orang pemuda Hari ini di Indonesia Yang ingin membawa perubahan Pada generasi selanjutnya ke arah yang lebih baik Maka pastikan kita ada di dalamnya Kalau hanya ada 10 orang pemuda Yang ingin melihat perubahan ke arah yang lebih baik Maka pastikan kita ada di dalamnya Kalau hanya ada 1 orang pemuda Yang ingin menjadi bagian Dari perubahan tadi Maka pastikan kita adalah orangnya Karena kitalah agen perubahan itu Demikian dulu dari Sherly Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Salih Sapa TV Terima kasih Terima kasih